selamat menikmati selamat menikmati dari PTM Cisangkui Cisangkui, Panjaran ya jadi disini saya mendapatkan undangan Alhamdulillah biasa ditemenin sama pemain mahal Kang AI Palace, tapi sekarang beliau sudah ada di dalam, sudah siap-siap mau bermain karena begitu datang langsung banyak yang ngelamar Kang AI ya jadi dia sekarang lagi ngewasitin oke buat teman-teman kalau misalkan yang belum tahu lokasi dan tempat tempatnya gitu ya mungkin yang di luar sana yang ingin bersilaturahmi ke PTM Cisangkui ini sekarang saya posisinya ini sedang ada di luar di luar Gor, nah ini Gornya seperti ini dan untuk tempat parkirnya kameramin kasih lihat ini untuk tempat parkir nah jadi nanti kalau teman-teman ingin tahu ini alamatnya itu di Jalan Raya Banjaran ya Jalan Raya Banjaran di belakang Pombengsin Pamengpek itu nanti masuk gang nanti keluar dari sini nah ini ada tulisannya nih lapangan pingpong Cisangkui ya kelihatan ya kelihatan gak teman-teman kelihatan ya ya Cisangkui ini lapangan pingpong Cisangkui jadi nanti teman-teman dari depan itu dari Jalan Raya Pombengsin dari Jalan Raya Pombengsin itu ada sebelum Pombengsin itu ada Indomat di sebelah kanan ya kalau teman-teman dari arah Bandung ya kalau dari arah Bandung itu di sebelah kanan ada Indomat masuk ke dalam kurang lebih 500 meter nanti mentok lurus aja nanti cirinya ada ini nih ada Saung kasih lihat kasih lihat kamera nah ini nih ini ada pos pos ini apa pos apa namanya itu tuh tinjauan Cisangkui RT-06-RT-03 Langon Sari Pamengpuk ya itu cirinya nah nanti sebelah kanan ini Gor-nya Gor Ptm Cisangkui jadi dari Jalan Raya masuk ke dalam itu cuma 500 meteran lah kurang lebih 500 meter jadi teman-teman bisa langsung datang ke sini dan untuk markirnya luas teman-teman misalkan yang mau bawa kendaraan motor atau mobil ini tempat parkirnya disana cukup luas di dalam ada dua meja ada dua meja nanti kita kasih lihat untuk tempat dan lokasinya seperti apa dan pemain-pemainnya siapa aja yang hadir gitu ya nanti buat teman-teman saya informasikan oke Alhamdulillah sekarang sudah memasuki bulan puasa yang mungkin tinggal menghitung hari lagi ya teman-teman ya antara lima harian lagi kalau gak salah ya kelebaran itu kalau gak salah itu hari Senin mudah-mudahan aja kita semuanya diberi kesehatan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa dan juga buat teman-teman saya doakan puasanya semoga lancar juga dimudahkan rejeki buat teman-teman yang mungkin di luar sana sudah mudi ke kampung halamannya selamat salam buat keluarga-keluarga teman-teman yang ada di kampung semoga keluarga yang di kampung semuanya pada sehat ya terima kasih buat teman-teman yang masih selalu setia menyaksikan tayangan-tayangan dari Sony Arribowo oke tidak panjang lebar kita masuk saja ke dalam ya kita lihat-lihat seperti apa lapangnya yuk saksikan jadi ini tempatnya itu di ini di sebelah sana itu ada apa itu namanya solokan solokan gede atau walungan disebut walungan gede nah ini untuk area parkirnya disini luas area parkirnya luas nah ini parkir-parkir motor pemain-pemain yang sudah datang nah ini kita sekarang akan masuk ayo kameranya coba di ini dulu sama aku dipegangin sebentar ya oke kita masuk ke dalam nah ini ada yang sebagian bawa kendaraan mobil jadi untuk parkirnya cukup luas ya cukup luas nah ini kita masuk ke dalam awas kameramen kejedot kepalanya menuk menuk yuk kita masuk nah ini jadi nanti teman-teman yang di luar kalau pas mau masuk untuk menjaga keamanan disini sudah menyediakan tempat untuk helm jadi kalau misalkan cuaca hujan teman-teman bisa masuk ke dalam disini sudah cukup rapih kameramen coba sebelah sini nah jadi dari mulai untuk penataan helm sendal sepatu sudah ada disediakan sama ini nah ini sekarang teman-teman yang sudah hadir itu tim broncel saya itu Kang Ayi sedang tepak-tepok dulu pemanasan udah ada banyak yang ngelamar kita langsung aja kesana kita tanyakan siapa aja dan juga mau menanyakan sama paketunya untuk kegiatan-kegiatan PT MC Sangkui di bulan susi ramadhan ini apa aja ya yuk ini ada pemain muda berpakat Iki Iki sehat sama siapa Sama ayah baru datang ini sama bapak Pak Deden dari dari Renco anggota PT MC Sangkui sehat pak ya sehat kalau gak sehat gak kesini ayo teman-teman lagi yang blokernya ini ada si A si A siapa A Gary dari mana dari C Sangkui sama Amerika disini Amerika gimana batayang Amerika ada bajunya ada bajunya ada disini 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 dekat jadi anggota sini juga nah disini ada pemain top ini pemain legend ya Kang Yana dan beliau ini ada paketuk kita mau nanya dikurang ngobrol lurus sama ini di situ ngeganggu yang main gak sama kan disini 11 ini ayo santai aja oke pak silahkan diperkenalkan ke teman-teman di luar sana ada bola ya ada bola ya sebentar siapa aja ayo siapa aja saya jadi lupa dengan bapak siapa silahkan diperkenalkan ke teman-teman di luar sana mungkin ada beberapa orang atau beberapa rekan-rekan kita yang belum tahu sama pak siapa sama pak sama pak ayy apa tadi saya lupa lagi pak ayy sumirat nah beliau sebagai ketua ataupun yang punya PT MC Sampuy disini beliau lah pak ayy ya jadi saya mau nanyakan sama beliau ini ini berdirinya PT MC Sampuy sudah berapa lama pak tahun 2016 2016 sekarang 6 tahun 6 tahun 6 tahun 6 tahun alhamdulillah sudah cukup lama dan alhamdulillah ini tempatnya adalah posisinya di Kabupaten Bandung pak ya di Kabupaten Bandung pak mau nanya ini untuk anggotanya sendiri PT MC Sampuy ada berapa orang pak 60 pak hampir 50 hampir berapa 4 tahun 50 lebih 50 lebih alhamdulillah cukup lumayan banyak dan itu di dominan sama keluarga atau dari luar bagian bagian lain luar 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 sekitaran Banyaran untuk Banyaran 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 ini pak kalau untuk jadwalnya sendiri hari apa saja pak kalau jadwal itu di sangkan seminggu itu 3 kali seminggu tiga kali hari Minggu hari Rabu hari Jumat berarti seminggu tiga kali dari pagi dari pagi jam 8 sampai jam 8 malam panjang waktunya teman-teman 12 jam jadi teman-teman tinggal pilih waktunya harinya apa, mau jam berapa karena waktunya panjang 12 jam nah jadi buat teman-teman kalau misalkan di luar sana yang mau silaturahmi insyaallah pak, welcome pak ya siapa aja boleh ya kalau yang teman-teman di luar sana mau bersilaturahmi atau mau mengadakan persahabatan silahkan tinggal kontak aja karena untuk kontak person beliau sudah saya cantumkan di deskripsi video ini kalau untuk share vlognya ini ada gak pak di med? ada ada di situ jadi teman-teman kalau misalkan nanti yang di luar bingung untuk tempat untuk alamatnya nanti teman-teman bisa cari di map tinggal ketik aja PTN Bisangpuy dan di situ sudah jelas untuk alamatnya dan ini apa namanya tempatnya di kabupaten pak, tadi kan berdiri sudah 6 tahun dari 2016 sejauh ini pak selama 6 tahun pernahkah PTN Bisangpuy mengadakan kejuaraan-kejuaraan pertandingan? kalau kejuaraan-kejuaraan karena tempatnya tidak dikisikan di tidak di sini dimana itu? saya sejauh tempat di Banyara kemarin terakhir di Cipaku Cipaku 2 kali itu kejuaraan apa aja pak yang waktu pertama itu apa tuh? si kabupaten Tenggalung Non-Forda sekalian Tenggalung Non-Forda terus yang ke-2-nya yang kemarin 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 hampir saja diselenggarakan pada bulan Maret yang di Cipaku 2021 ya Non-Forda 2021 ya 2021 itu Februari 2021 Februari 2021 itu itu kabupaten C-Kabupaten Banung Non-Forda Non-Forda ya berarti sudah 2 kali dan kalau untuk di sini di PTM sendiri belum memang kalau di PTM tidak untuk sebuah pertandingan oh jadi hanya untuk ini buat latihan aja jadi kalau misalkan PTM ini mengadakan pertanyaan luar luar ya kita bisa medianya bisa tanya karena skupnya boleh dikatakan agak luas lah gitu ya boleh saya nimrum aja boleh jadi kalau di Cisangku itu sebuah penelaman itu berkolaborasi dengan TBS apa tuh TBS Tribu Anak Sakti Bapak Haji Karim Bapak Haji Karim luas Cisangku disananya oh beliau hadirnya disini kebetulan tidak hadir oh tidak hadir nah ini teman-teman kalau teman-teman belum tahu ini dengan Bapaknya Irvan pemain Porda Kota Bandung siapa Pak kasih tahu Pak Yudi Yudi Gabret Yudi Gabret oke nah ini sekarang ini Irvannya nih udah-udah-udah bengkak udah bengkak udah besar tinggalin oh ini ini Irvan sekarang masih atlet kebupaten enggak udah enggak ya udah enggak lewat karena udah-udah sepuh udah punya anak sekarang Bukhnya berapa sekarang Irvan 27 jadi untuk Irvan sendiri untuk Pordanya gimana ya udah lewat ya udah lewat ya betulnya enggak lewat sih Om Soni cuman udah ikut lagi ya karena udah enggak produktif juga latihannya karena sekarang kan lebih fokus ke kerjaan ya latihannya kurang intense dan teman-teman beliau sekarang juga apa namanya ya sudah bongsor ya teman-teman pasti di luar sana pangling ini Irvan tuh kayak apa nah ini sekarang penampakannya seperti ini udah besar tinggi besar tinggi besar dan Alhamdulillah sudah dikaruniai ngomongan satu ya berapa setahun ya setahun sekarang beliau berdomisili di Soryang oke buat Irvan sendiri gimana nih untuk pendapat Irvan selama latihan di Cisangkui karena kan pastinya latihannya kan dari dulu dari sini dari Cisangkui dari Cisangkui seperti ini karena ini juga mengalami beberapa proses kemudian yang pernah yang tidak saya lupakan itu Cisangkui ini sempat menjadi tempat latihan untuk tim Porda oh tim Porda Kabupaten ya tahun 2018 Porda Kabupaten berapa pulih lah latihan di sini dapat mendali juga oh luar biasa berarti boleh dikatakan PdM ini sudah membantu untuk berkontribusi lah untuk kemukupaten itu waktu tahun 2018 2018 di Porda Kabupaten di Porda Kabupaten dan memperoleh mendali apa aja itu dulu Ibu double putra double putra sama kalau putri disini dikenal sudah itu kamu katakan putri hanya satu orang hanya satu orang oh 2018 hanya satu orang jadi 2014 itu kumpulit 2014 ada 4 orang ini cuman belum ada disini terus gini Pak Ketum mau nanya lagi ini untuk apa namanya kegiatan PT MC Sangku di bulan Ramadan selain latihan dikuat apa aja ini apakah ada ada pertandingan-pertandingan intern selama bulan kuasa untuk bulan kuasa dan pertandingan jadi biasa aja latihan dan kalau bulan kuasa jadwalnya pasti kegeser tidak seperti hari-hari biasa kan kalau misalkan hari-hari biasa kan dari pagi kalau bulan pasal jadi sesudah terawih sampai jam 2 sampai jam 2 pernah Pak ada yang sampai sahur di sini Pak? pernah seluar biasa mungkin langsung sahur ada dulu kan ada pertandingan nopak bola juga kan kebetulan nopak bola jadi nopak bola nonton bola di nopak bola betul 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 jadi buat teman-teman di luar sana jangan ragu-ragu silahkan aja datang ke sini dan beliau juga ya saya informasikan nih buat teman-teman yang belum tahu di luar sana kalau misalkan ada kendala untuk bed beliau adalah pakarnya nih pakar renovasi bed jadi kalau misalkan bengkel bengkel jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana Pak saya bednya pengen dibesarin Pak bednya saya pengen dibersihin Pak ini bednya bocel lain sebagainya gitu ya boleh pak ada di situ kontak personnya sudah saya sediakan beliau adalah pakarnya bengkelnya inilah sudah terkenal ya Pak Ayy beliau menggeluti itu pak sudah berapa tahun dua ribuan dua ribuan lebih ininya 20 tahun 20 tahun dan ini sudah mau perbaiki mungkin sudah ada ratusan Pak ya seriusnya dua ribuan setahun saya dua ribuan gimana ya service-service oh tahun dua ribuan tahun dua ribuan tahun dua ribuan tahun dua ribuan mulai ini sudah memang lebih sudah sampai sampai dua ribu paling jauh kemana saja paling jauh Kalimandan ada Kalimandan terus kalau yang dekat-dekat itu kayak Lampung itu kan sudah langganan Lampung Lampung ya sudah langganan Lampung, Depok, Pogol Jakarta kayak habis saja Pak Sauran kayak habis antar kota antar provinsi luar biasa antar kota antar provinsi jadi buat teman-teman di luar ya kalau misalkan ingin service bed mau dipermak atau mau dibikin kinclong lagi sama beliau pakarnya nanti tinggal kota-kota aja nanti kalau misalkan buat teman-teman yang di luar kota untuk pengirimannya pastinya sistem paket ya Pak ya di paket Pak ada informasi apa buat PT MC Sangkoy untuk next ke depan apakah akan mengadakan kejuaraan lagi seperti mungkin PT M-PT M lain sesudah lebaran aku punya kejuaraan lagi ada lebaran itu ada lebaran itu mengadakan turnamen sekabupaten bandung untuk kategori kelas untuk kategori kelas ini ini umum umum semuanya aja umum umum plus undangan plus undangan oh jadi bukan non-koda lagi sekabupaten bandung sekabupaten bandung plus undangan plus undangan jadi buat teman-teman ada piritan yang di luar kabupaten bandung nanti tinggal tunggu undangannya dari pak kalau misalkan ingin dapat undangan pantek aja pak pak ya undang gitu dan itu akan dilaksanakan di mana pak di banyaran daerah banjaran di kecil balonisa banyaran di situ bisa muat berapa meja itu pak tiga kalau secara normal empat mungkin bisa lah empat oh iya teman-teman pasti tau ya alun-alun banjaran itu disitu akan nantinya akan diselenggerakan untuk kejuaraan umum sekabupaten bandung plus undangan dan itu kira-kira di bulan apa pak berkira minggu minggu ketiga setelah minggu ketiga setelah lebaran berarti berarti bulannya minima minggu ketiga minggu ketiga jadi antara akhir akhir mei awal juni antara itulah dan nanti juga pasti akan ada di dalam bersur ya buat teman-teman jadi itu gratis gratis teman-teman jadi buat teman-teman yang ingin daftar silahkan ini barusan datang nih kuasi terbaik Abas Bastian tanya dulu siapa dulu teman-teman teman-teman sorry youtuber sehat jadi itu teman-teman pendaftaran gratis pak boleh dikasih bocoran itu kira-kira untuk hadiahnya biar teman-teman semangat hadiahnya memuaskan dijamin Alhamdulillah 1-2 juta dan kedua itu sejuta sejuta ketiga bersama 500an 8 besar dapat gak pak dapat kalau rencana sampai 16 besar dapat oh seluar biasa 16 besar dapat ada downpress enggak enggak karena itu gratis teman-teman gratis ya jadi teman-teman silahkan aja dan otomatis gratis otomatis peserta juga dibatasi oh rencana mau berapa pak kuotanya sampai 300 paling kuotanya 300 300 peserta untuk wilayah kabupaten bandung peserta 300 jadi masih ada waktu ada kesempatan pendaftaran sudah mulai dibuka dari sekarang pak atau belum sudah terpenuh sudah terdaftar sudah terdaftar ada kan ini godol mundur kemarin mundur kemarin oh jadi ini menerusnya kemarin sebelum lebaran itu paling verifikasi tinggal verifikasi aja kecuali yang udangan kecuali yang udangan yang udangan yang udangan ada udangan ada udangan tinggal verifikasi aja tinggal verifikasi youtubernya ketinggalan informasi teman-teman tinggalan informasi jadi jadi ini ini tuh ngelanjutin yang kemarin ke pending waktu PPKN itu mungkin ya harusnya kan maret penyelenggaraan harusnya kemarin diundur sesudah Idul Fitri jadi buat teman-teman yang sudah daftar paling tinggal verifikasi lagi tinggal menanyakan lagi atau mungkin diinformasi lagi sama paniknya kesediaannya takutnya berkurang atau berlebih jadi ternyata sudah teman-teman jadi gak apa-apa lah buat teman-teman yang belum karena mungkin biasanya suka ada yang gak bisa tinggal dicoba biasa ditampung aja ditampung aja dulu ya Pak ya itu tempatnya kan yang sudah masuk juga belum tentu aja bisa main ada halangan atau dari sebagian tinggal verifikasi lah buat teman-teman yang sekiranya di wilayah Kabupaten Bandung Pak ada apa lagi Pak informasi apa lagi selain itu belum belum oh iya apa rencana sama Pak Ayi mau bikin kalau sekolah pingpong terlalu bayar di sini yang mendidik anak-anak di sini apa namanya itu pendidikan tenis meja usia gini sama Irfan kan basic basic ini nya kan baru rencana tapi insya Allah itu akan dimulai sesudah lebaran sesudah pertandingan sesudah pertandingan sesudah pertandingan ya jadi itu untuk pelatihan anak-anak usia gini para kalian ada yang privat nah silahkan untuk jadwalnya itu kira-kira planningnya akan seminggu berapa kali 3 kali otomatis di luar jadwal di luar jadwal umum di luar jadwal umum nanti kalau misalkan teman-teman di luar yang mau daftar untuk pripat latihan siapa ini siapa aja ya karena kontak persennya sudah saya santumkan di video ini jadi kalau teman-teman di luar sana untuk wilayah kabupaten bandung ataupun enggak hanya kabupaten semua lah ya siapa aja gitu ya teman-teman di luar sana kalau misalkan ingin pripat di PTM Cisangku untuk pelatihnya siapa ini yang-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i siapa di bandung sama payi ya pastinya kalau sendiri ma repot minimal ada yang bisa rolling ke BK dan itu jadwalnya di luar jadwal umum nanti tinggal dikonfirmasi aja apa lagi takut ada yang kelewat silahkan informasi apa PTM Cisangku ini untuk teman-teman kasih kabar-kabar apa selain itu buat yang di luar sana jangan sungkan ke Cisangku karena Cisangku itu welcome ya PTM-nya terus lagi banyak kejutan-kejutan contohnya setiap sebulan sekali selalu mengadakan lewat gitu kan ya di luar anggota juga bisa menikmati ya 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 jadi jangan sungguh kita makan barang di sini kopi baru anpa di bubuk biaya anpa di bubuk biaya gratis gitu enjoy lah kumpul bersama terus apa lagi selain itu ada ini kemarin mah keping baru sekali sambil gak memulai budaya suna apa tuh pak ada kemarin kecapian yang lainnya kalau makan sama kecapi puling oh gitu siapa itunya yang main ini luar biasa ini perempuan sambil makan gak lewat main kecapi ketika suna di senggol teak kuartaria dahlat nah jadi etak ya ada di bubuk orang yang kusaha itu pak sonenya alim kurang suna pak saya boleh udah ada udah ada lagi yang ditambahkan sekarang kan mau buat temen temen cukup kalau sudah cukup saya mau review temen mungkin temen temen di luar kan pasti pengen tau nih untuk mejanya untuk musholanya untuk kamar maninya gitu ya pak izin pak ya boleh pak ya nanti juga saya mau sedikit tanya-tanya ngobrol-ngobrol sama pemain-pemain yang perlu di pandu boleh boleh silahkan sama siapa diantar sama siapa boleh ayo ayo temen temen bayi izin ya bayinya ayo pak ayo kameramen siap pak ini musholah ya temen temen kan biasanya kan kalau di ayo musholah dulu lah selama aja udah sambil lihat musholah udah dipandang nah ini temen temen ini sudah disediakan krak dua locker buat nyimpan barang-barang semacam kayak atas bed jadi biar gak terlalu berantakan jadi disini sudah disiapkan locker-lockernya keren berarti yang disampui nah ini untuk musholah ini bed anji terangga ini air pales ini air pales nah ini musholahnya kemungkinan bisa nampung sekitar empat atau lima nah ini musholah kebetulan ini ada anotoli carport dulu ini apa mencatur jenggeri kasparok bertarung ini apa ada tangga ke atas apa kalau tangga ini pribadi aja ya pak ayilah rumah pak ini jalan darurat nah ini itu kamar mandi toilet lumayan lah lumayan lumayan bersih lumayan bersih dan jiri musholahnya bisa menampung sekitar empat di belakang sana apa pak di belakang sana ini memang bentuk yang membagi juga paling-paling juga dipakai untuk kegiatan bayi misalkan catur ataupun ada budi cukur disini oh iya sekarang kita lihat itu pak ini rak-rak kastok di belakang ini rata-rata kebersihannya direncanakan sekitar tiga atau empat bulan sekali tempat ini dibersihkan kebetulan ini baru seminggu yang lalu direnovasi sebelumnya abu semua lantainya saya kira yang diganti cuma empat lantai tapi ternyata ini yang di belakang pemain di samping meja satu ini ini baru ini barulah dua mingguan bukan seminggu dua mingguan yang lalu kalau untuk mejanya sendiri ini pakai apa ya ini double piece double piece teman-teman lihat tuh pakai double piece 233 233 pakai dua meja dua meja kemudian ya stunner ya stunner ini saya mau pilih meja koblo sama bapak ini ini teman-teman tadi sana ada di sana coba sedikit-sedikit aja tidak lama-lama ini biasa dipanggil mas Hendro Pak boleh kenalan dulu Pak sama masnya Pak Hendro Pak Hendro dari dari sudah lama saya mau bagi ya baru 4 tahun enggak 2020an awalnya dari Banteng oh basicnya dari Banteng gimana pas tingpong alhamdulillah karena tingpong itu pertama ya satu ya lebih kondusif terhadap silaturamnya juga juga ada bersama tidak ada mengenal kalipara yang menjadi yang tua dan yang ketiganya jelas kita menjelaskan silaturam betul setuju itu samping sportifitas yang ini itu oke betul Pak Hendro kalau boleh tahu Bapak ini pemain bintik atau pemain licin-licin? saya mau pemain bintik dan licin oh jadi sebelah bintik sebelah tapi perlu diketahui Pak Sony apa tuh? jadi kalau tidak ada Pak Hendro misalnya gue sepi asap gitu alasannya apa Pak? gorowokna oh semakannya ya ada di sini kameramen makanya teman-teman suka suka ada itu sekarang kita ada jargon ya apa itu jargon? yang itu suty man oh gitu iya 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 dan satu lagi ada banrek apa tuh? gak pernah ke di ujung itu buat semangat ya pak ngobrol-ngobrol ini usia udah berapa sekarang? saya ayah ini atas 50 oh seluar biasa masih semangat masih suka olahraga karena apa ya buat temen-temennya olahraga tinggal gak juga itu kita permuka ya untuk kesehatan untuk pembugaran jadi kalau misalkan temen-temen ingin sehat ingin bugar ya harus mau berolahraga gak apa ya? siap buktinya aja lihat Bapak kelihatan awet muda walaupun usia sudah 50 gitu tapi kalau jadi apa ya fresh gitu Pak fresh gitu beda kalau yang misalkan gak suka olahraga bawahnya tuh aduh jam begini udah ngantuk lesu karena olahraga tuh ada tiga dimensi apa tuh? satu kesehatan sehat dan banyak dua ada ada di situ ada seninya yang ketiga silah curami kita menjalin itu terutama dari olahraga jadi tidak ada tidak ada yang olahraga itu kata-kata lah ya kan kata-kata dan berskala sesuai dengan pola pola umurnya pola permainan kayak gitu setuju setuju teman-teman siap jadi seperti barusan yang disampaikan Pak ada yang mau ditambahkan lagi kira-kira buat teman-teman di luar sana pecinta tenis apa Pak? oke semua kegiatan hampir sama tapi yang jelas bahwa kita harus sportifitas yang tinggi dan menjunjungi jujuran itu saja intinya satu sportifitas dan jujur dimana apapun muntutnya kalau memang sudah jujur itu saja amin Pak Robert Pak ada yang ditambahkan Pak silahkan sebelum saya tutup untuk live streamingnya untuk PT ini saya ditambahkan apa tuh? sesepuh oh iya sesepuh satu lagi Pak Pak Husin ini Pak Ahliat ramana Ahab disini disini boleh pak disitu boleh disitu kamera misi disini ayat-ayat atau sebelah sini gak apa-apa gak apa-apa udah disini ini kalau teman-teman mungkin di luar sana pasti ingin tahu atau mungkin belum tahu sebagian kecil gitu ya beliau adalah Pak Ahliat lebih dikenal sama orang-orang apa Husin gitu ya jadi di pingpong ini ada dua apa Husin satu yang disitra Cicelengka ini yang Banjaran nah beliau ini adalah sebagai orang tuanya dari Ahmad memain podium teman-teman yang sering saya tampilkan di live stream dikenal jam Husin bukan jam situ jam Husin Pak usia sekarang berapa pak 70 70 luar biasa teman-teman saya lagi 2-2-8 dari japan 5-2 jadi bapak ini pingpong dari kecil pak pingpong dari kelas 5 SD waw tahun 60an tahun 60an nah ini sekarang saya mau tanyain buat bapak nih itu kalau untuk anaknya sendiri itu Ahmad itu dilatih dari usia berapa pak saya itu gak tau dilatihnya berapa tau-tau waktu ada 2 FN ada laporan dari teman-teman Cicelengka ikutan saya gak tau berlatihnya gimana cuma dia otodidak berlatih sama orang tua tidak ada latihan bola banyak jadi latihan bola jadi latihan bola itu mungkin program berlatihnya nasibah oh jadi selama anaknya bisa pingpong itu tanpa sepengetahuan orang tua tau-tau udah ikutan U2S bisa gitu kabupati itu juara kedua Salah sama Dede yang sekolahnya dia ragunan oh ini Ciminyan ini Ciminyan wah itu sameng kan dan itu kayaknya mungkin dari usia berapa pak pak mulai-mulai mengenal anaknya itu sekaping kelas 5 SD jadi saya ada lahat di samping garasi lahat kosong ada meja dia belum tepak-tepak dengan tangan lah gimana gitu dia dibimbing sama pelarung main biasa bukan main sepaling dikasih-kasih itu iya 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 luar biasa Bisa kata dengan Rory dan Raja, cuma tiga bulan di sana, karena INSPnya berubur-ubar. Pas dia sudah kemas nomba, sering main ketonu. Mungkin Pak Ajar, Pak Ajar tertarik sama anak-anaknya, waktu itu dia main sampai jalan. Apalah, dia mengajari kembali. Dia dihabis ke NHI, jadi seriwayat yang masuk ke NHI itu, ketika dia main di Pony, tertarik oleh pajak juga. Terus, jangan lama di NHI, baru menggunakan metode pelatihan yang benar. Di NHI sebat berapa lama, Pak? Lama, ada enam tahunan. Enam tahun, ini. Tapi dia langsung jadi insukur. Insukur pelatihan. Luar biasa. Pak, untung-untung anaknya sendiri itu selain Ahmad, ada laginya? Tidak ada. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Yang dua, jadi polisi. Dia senangnya olahraga. Tidak berapa? 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 Taranta actif, ada turun titik saya, ya aktif tetangak, rahisi saya yang enakas. Jadi haliran darah asif mungkin ada ya, karena di SJ dalam kelas 3 ya lumayan destinaya bilion. Dari pernolehan modal3 ya, masihScplosropo IR berapa? Bagus juga. shines, blank Gộ, Tidak berapa? Pembali kita? Ya gitu lah, jadi sebetulnya talentan atlet itu tidak sukses ke kita, tapi tidak jadi seolah-olahnya, tapi saya juga dungu-ungu sebenarnya bertanggi, main bola, karena ada artisik, saya yang dikeponinya pinggir. Boleh bayar sampai sekarang, tapi di pinggong sendiri yang paling lama lah ya. Ya, saya nggak pernah berbicara, walaupun ada mitrakan, ekstrak apa-apa, lalu pinggong diperlukan, ada mobil lah. Dan juga untuk PT MC Sangkul, dari rumah beliau nggak terlalu jauh ya, dari rumah bapak yang... Dua kilohan. Dua kilohan kali ini. Dua kilohan. Dan juga teman-teman pasti di luar sana menanyakan, ini beliau kan dulu ya, waktu dulu itu. Seri lah setiap kejuaran, ada ini sekarang-sekarang ini Pak, jarang kelihatan di turnamen, gimana aja Pak? Ya, karena ada kesibukan, kedua sudah merasa buah, jadi tidak ada selera lah. Tapi mungkin, insya Allah, nggak kesainya di Marah. Yang sesudah Lebaran ini ya, di Marah ya, mulai lagi ya, mulai aktif lagi ya. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan buat beliau, saya doakan selalu beri kesehatan. Yang penting Mas, sehat dulu ya. Karena kalau dengan sehat, kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan luar sana. Tapi tak parah nih, Pak Sali. Pak Ahliat itu atau Pak Husin itu, sampai saat ini adalah juara Tisaku, ya Pak? Di TBS itu waktu penyelenggaraan yang pertama juara. Yang kedua, nggak nyampe, enam bulan di Buarga. Yang ketiga, kemarin di Batalkan. Jadi tetep luaranya masih kelasin. Yang pertama, iya. Nah, itu enak banget sayang. Nah, jadi temen-temen di samping anaknya pemain bagus, ternyata bapaknya sendiri, orang pemain disini pun sama. Jadi boleh dikatakan... Buah apel tidak jauh dari... Buah apel tidak jauh dari pokoknya. Gitu. Jadi beri turutan untuk saya. Anak di bapak. Oh iya, bener. Tapi saya memang beri anak pokoknya secara pengelehan. Baik ya, baik. Jadi beliau ini ya, Pak Husin sama ini, sama Pak... Pak Yudi. Jadi kedua, orang tua ini mempunyai anaknya itu pemain. Luar biasa lah, pementor. Hari ini pemain pantan-pementor dah. Ini Irfan, dia juga. Ini Ahmad juga sama lah. Temen-temen pasti sudah terkenal ya. Sudah bolak-balik naik podium gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga beliau selalu diberikan kesehatan. Amin. Kelimpahan Rizky. Mudah-mudahan untuk kuasa hari ini kita tamat, tamat, tamat. Bayang, berkah, berkah buat temen-temen semua. Gimana Pak Yudi? Kira-kira ada yang tambahkan lagi? Cukup? Cukup? Informasinya? Cukup. Atau ada lagi? Takut ada yang lewat. Ini barusan ada yang menanyakan. Ini katanya untuk Kang Saplan. Pemain top. Siapa? Saya. Pemain top. Tua. O. Pemot. T. T. Tua. O-nya ompong. P-nya. P-ot. P-ot. Ya kan saya paling komentok isangku saya. O-ya. Seperti itu. Barusan anak budadak repot. Anak budadak barusan repot. Pain sama siapa kita nih? Oh ini. Atau Riz. Gimana? Nama ini apa? Tiga-duanya Riz. Tidak-duanya Riz. Tidak. 9. Dia Riz kalah. Pantang Tarka Pantang Tarka Pesan tumpang sama saya Boleh? Boleh? Oh belum beres Belum beres Oh boleh Teman-teman ini katanya ada permintaan Dari Kang Ayi Ini ingin di shoot katanya Oh boleh Oke kita tonton aja sebentar Mau dimana disini aja Bisa kak ambil angle-nya kak Nah ini nih meja ini Lampunya matiin Ini loh benar-benar Jadi so Kedudukan berapa? Kita kasih tau Sekar dua-duanya Antara Pak Ayi sama Pantang Tarka Langsung Saksikan teman-teman Aning-teman Aning-teman Hai woi Hai matahari Hai terima kasih Terima kasih. 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 mau masuk si game kok ada apa ini bapak sebelah sini kameranya itu gak kelihatan nah, 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 gini ya, gimana, gimana kok ada apa ini nah, sehingga Pak Ajad ASMK ASMK pun yang almarhum bukan bicarakan almarhum sebenarnya bagus bagus kan membimbing atif, menuntut atif bagus, tapi intinya harus dengan saya Pak Rahman tidak bisa endang itu sama kamu, harus dengan saya saya dengan Torik dulu jalan oi, ke Brunei endang Cetepus mau disekolahkan ke Nagoya ada, Pak masih ada paspornya di Cetepus, di Temi gak jadi diganti Sugarto Sukeja adik gunawan yang di Sulawesi Selatan itu tak cerita-cerita dalam pertanian luar biasa, teman-teman pengalaman dia cukup, ah cukup luas gak ada apa-apanya saya sama beliau ya sama tadi saya sama masih, ah jauh beliau sudah luar biasa pengalaman jadi kalau buat teman-teman kalau misalkan ingin bertemu sama beliau Pak Endang Tarka jadi sekarang mungkin beliau setahu saya beliau ini lebih banyak aktif di Cisangkui, Pak ya jadi yang boleh dikatakan setiap jadwal di Cisangkui baru ada ya baru ada ya jadi kalau buat teman-teman yang mungkin ingin bertemu sama beliau silahkan aja datang ke Cisangkui itu untuk jadwalnya itu kalau gak salah disini tuh hari Rabu hari Rabu sama apa, Pak? Jumat Minggu Jumat Minggu, seminggu tiga kali Insya Allah beliau ada kalau ingin ngobrol-ngobrol seputar temis meja cerita-cerita pengalaman silahkan datanglah disini welcome ya, Pak ya dan juga Bapak juga disini mungkin standby dari awal sampai akhir ada iya aja oke nyaman-nyaman nyaman-nyaman nah, seperti itu teman-teman mungkin itu aja yang bisa saya tampilkan bisa saya informasikan ke teman-teman saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman di luar sana yang sudah support ke channel saya mudah-mudahan kita semua yang ada di lapang ini dan juga teman-teman yang ada di luar sana selalu diberi kesehatan kemurahan rezeki panjang umur dan untuk kuasanya semoga lancar sampai beres sampai ketemu lagi di live-live berikutnya terima kasih yang sudah stay tune saya ucapkan banyak-banyak terima kasih jajak Allah yang terseran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi pak nomor makasih Pak Zoni salam-salam berapa aja sambung?